Oke anak-anak, memang dalam dunia pembelajaran secara daring ada beberapa kendala, beberapa siswa tidak memiliki HP atau Android. Nah tapi, semua itu bisa teratasi. Caranya begini, kamu boleh meminjam HP kakakmu, mbak yumu, ayahnya, ibunya, Atau teman, teman satu kelas yang rumahnya berdekatan, atau bila perlu tetangga, artinya pintar-pintar kamu lah untuk membujuk mereka, agar mereka rela meminjam HP-nya sesaat, untuk demi pembelajaran daring. Nah, inti dari tutorial ini, bagaimana caranya menggunakan satu Android untuk beberapa akun. Oke anak-anak, siap? Oke. Nah, caranya, buka Classroom. Nah, ini adalah akun bapak, akun saya. Nah, bagaimana untuk bisa menggunakan Android ini kepada akun yang lain. Nah, pada pojok atas sebelah kiri, klik yang ada warna merah. Nah, di sini, ada beberapa akun. Nah, di sini kan akun saya, Hotmarinan Siriger. Klik yang di sini, klik. Nah, ini dia. Tambahkan akun lainnya. Ya, artinya tambahkan akun lainnya. Tambahkan akun lainnya. Begitu. Kita tambahkan akun lainnya. Nah, di sini kalau diminta membuka pola, ini kebetulan pola saya. Ini dia. Memeriksa info. Jadi, Google akan memeriksa info. Kita tunggu. Kita tunggu. Sabar. Nah, ini. Masukkanlah Gmail kamu. Masukkan. Nah, misalkan saya punya yang lain ya. Akan saya masukkan akun Google yang lain. Nah, ini punya akun. Misalkan ini akun saya. Nah, ini misalkan akun kamu ya. Oke. Kita masukkan berikutnya. Nah. Oh, iya. Akun ini. Kebetulan akun ini sudah ada di perangkat saya. Jadi, harus akun yang lain. Kita misalkan akun yang lain. Akan saya masukkan. Salah. Seline.com Oke, kita lihat berikutnya. Nah. Baru masukkan password. Password kamu ya. Masukkan password kamu. Oke. Nah. Saya setuju. Berikutnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Sudah masuk ke akun. Akun yang lain. Yang tadi yang saya ketik. Rohana Asima. Nah, jadi HP ini sudah merupakan akun Gmail yang terbaru yang kita masukkan. Oke, anak-anak. Ya. Kalau ada lagi yang kurang jelas. Boleh langsung. Jepri. Lewat Jepri. Lewat Jepri ya. Silahkan ditonton Youtubenya. Dipelajari bagus-bagus. Untuk demi kemajuan pendidikan kita. Oke. Terima kasih. Saya ikhiri sampai di sini ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.